Halo Tribuners, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke, kali ini Tribun akan menyajikan sebuah informasi yang sangat menarik sekali bahwa beberapa waktu yang lalu sempat viral ada cerita dari seorang mahasiswi dari sebuah kampus swasta di Jawa Timur, tepatnya ada di kampus Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Nah, di sini ada seorang mahasiswi yang lulus kuliah, bukan lulus kuliah tapi lulus skripsi di semester 6. Nah, biasanya ketika skripsi itu dikerjakan di semester 7 atau semester 8, kemudian bisa melola lagi bahkan sampai semester-semester berikutnya. Tapi beliau ini sudah mampu menyelesaikan skripsinya di semester 6. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Kita sudah bergabung dengan Mbak Anggiana Putri Alianti. Ya, selamat pagi Mbak Anggiana. Nah, ini Mbak betul Mbak Anggiana ini lulus skripsi ya tepatnya, bukan lulus kuliah tapi lulus-lulus skripsi di semester 6. Betul Mbak? Ya, betul sekali. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak, ini kan sangat menarik sekali. Jika kita lihat sebelum-sebelumnya atau mahasiswa lain, bahkan saya sendiri Mbak kemarin lulus skripsi itu di semester 8 gitu ya. Nah, ini kenapa Mbak Anggiana ini bisa lulus skripsinya di semester 6 Mbak? Baik. Jadi, Alhamdulillah saya dapat lulus skripsi di semester 6 ini karena saya mengikuti salah satu program kumpulan dari Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Malang. Penama programnya adalah karya ilmiah setara skripsi, di mana program ini memungkinkan mahasiswanya untuk mempersingkat masa kuliahnya dengan mengerjakan skripsi sebelum waktu yang sebenarnya. Di mana program ini dapat ditemukan mahasiswa sejak semester 3. Karya ilmiah yang dikatakan secara skripsi dalam program ini adalah karya ilmiah yang memperoleh LOA atau Letter of Acceptance dari jurnal nasional yang terakreditasi 1, 2, atau 3. Kemudian artikel ilmiah yang memperoleh LOA, Letter of Acceptance dari jurnal internasional dan juga artikel ilmiah yang memperoleh juara 1, 2, dan 3 dari tingkat nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan matematika. Misalnya seperti PKM, Olimpiade, ataupun LKTI, dan sebagainya. Oke. Sebelumnya bisa dikenalkan dulu, Mbak Anggi Yana ini sebenarnya kuliah jurusan apa, kemudian di Prodi apa gitu, Mbak? Baik. Saya adalah salah satu mahasiswa, sorry, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Wah, jadi calon guru ya, Mbak? Guru Matematika ya, Mbak? Betul. Oke, Mbak. Tadi disebutkan bahwa Mbak Anggi Yana ini bisa lulus skripsi lebih cepat daripada umumnya karena mengikuti program percepatan atau bisa dibilang kestaraan sebuah karya untuk bisa setara dengan skripsi. Begitu ya, Mbak? Betul. Tadi namanya apa, Mbak, programnya namanya? Nama programnya adalah Karya Ilmiah Setara Skripsi atau yang biasa disebut dengan KIS. Oh, Karya Ilmiah Setara Dengan Skripsi, KIS ya, untuk singkatannya ya. Oke. Kalau kemarin ketika Mbak Anggi Yana mengerjakan KIS sendiri, itu memilih kategori apa, Mbak? Kemarin memilih kategori yang pertama, yaitu artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal nasional yang terakreditasi 100-100%. Jadi, milih yang kategori penulisan karya ilmiah yang kemudian harus bisa masuk ke jurnal nasional gitu ya, Mbak? Terakreditasi, betul? Betul. Oke. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak, sebenarnya isi dari jurnal itu atau karya ilmiah Mbak Anggi Yana untuk bisa mengikuti program KIS ini seperti apa, Mbak? Jadi, kemarin saya mengambil penelitian terkait kesalahan representasi simbolik mahasiswa dalam menyelesaikan soal high order thinking skill. Jadi, itu yang kemarin saya buat penelitian untuk artikel saya yang diterbitkan di jurnal nasional tersebut. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak, kita kan sebagai orang awam belum paham nih terkait dengan penelitian atau karya ilmiahnya dari Mbak Anggi Yana sendiri. Kalau boleh tahu sedikit cerita, Mbak, itu penelitiannya terkait apa? Kemudian sebenarnya apa sih yang diangkat dari permasalahan itu kemudian bisa tembus ke jurnal internasional kemudian disetarakan dengan skripsi, akhirnya bisa lulus? Ini. Jadi, artikel atau penelitian saya itu terkait dengan kebiasaan mahasiswa. Banyak sekali yang masih kita temuin di luar sana mahasiswa, terutama saya sendiri mungkin ya. Masih ini, menuliskan simbol-simbol matematika itu masih belum teratur, belum sesuai dengan yang ada ya. Masih ada yang tidak sesuai dengan aturannya. Nah, itu yang menjadi latar belakang mahasiswa saya mengambil ini. Jadi, padahal simbol matematika itu sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Apabila simbolnya salah, jadi nanti akan berpengaruh pada hasilnya seperti itu. Oh, jadi penelitiannya terkait dengan simbol. Bagaimana cara menulis atau mempresentasikan simbol secara baik dan benar gitu ya, Mbak? Betul. Oke. Kalau boleh tahu, Mbak, apakah penelitian ini sebelum atau karya ilmiah terkait dengan hal yang sama, terkait dengan simbol-simbol matematika, itu sebelumnya sudah ada? Atau baru pertama kali ini ditulis gitu, Mbak? Sebenarnya sudah ada, tapi masih jarang ya. Bidang-bidangnya berbeda. Kalau saya spesialis di high order thinking skill-nya, jenis soal yang membutuhkan kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Hmm, jadi perbedaannya ada di situ ya? Betul. Oke. Kalau boleh tahu, Mbak, sebenarnya output atau kesimpulan bisa dibilangkan gitu dari penelitian atau jurnal ilmiah yang sudah dikeluarkan sama Mbak Anggiana, ini seperti apa, Mbak, untuk kesimpulannya sendiri? Kesimpulannya masih ada mahasiswa yang ditemukan masih mengalami kesalahan dalam merepresentasikan simbol-simbol matematika, tapi ada juga yang sudah benar dalam merepresentasikan simbol matematika tersebut. Lebih ke situ, lebih ke jenis kesalahannya. Jadi, dalam kesimpulan, ada sebagian mahasiswa yang sudah benar, tapi juga ada sebagian lain yang belum mengetahui cara menulis simbol matematika yang benar gitu ya, Mbak? Betul. Oke, kalau boleh tahu di jurnal ilmiah atau artikel ilmiah itu apakah juga diberikan saran terkait dengan permasalahan ini, Mbak, khususnya buat teman-teman yang jurusan matematika yang belum mempresentasikan simbol matematika secara baik dan benar? Apakah juga ada saran dan masukan lewat jurnal itu, Mbak? Baik, saran yang saya tuliskan kemarin adalah ini, mahasiswa untuk dapat lebih memperhatikan lagi representasi simboliknya dalam mengerjakan soal-soal matematika. Tidak hanya memperhatikan hasil akhirnya saja, tapi juga prosesnya itu hal yang penting dalam matematika. Kemudian, tidak untuk mahasiswa saja, untuk dosen dan juga bapak ibu guru di sekolah untuk membiasakan mahasiswanya atau siswanya untuk merepresentasikan simbolik dengan benar, simbol-simbol matematika dengan benar, agar mahasiswanya terbiasa untuk menuliskan simbol-simbol matematika itu dengan baik dan benar. Kemudian, untuk penelitian selanjutnya, lebih dikembangkan lagi soal high-order thinking skill-nya, lebih ke berpikir tingkat tinggi yang lebih tinggi lagi daripada yang sudah saya teliti kemarin ini. Jadi, sarannya tidak hanya untuk mahasiswa itu sendiri, tapi juga untuk para dosen kita ya, Mbak? Oke, menarik sekali, Mbak. Kemudian, sebenarnya seberapa penting sih, Mbak, untuk mengangkat tema ini di dalam sebuah karya ilmiah, sehingga bisa dijadikan sebagai penilaian, sebagai penyetaraan terhadap dari mata kuliah skripsi itu sendiri? Jadi, yang dijadikan setara skripsi itu tadi, artikelnya berhasil dipublikasi di jurnal itu tadi. Itu yang dikategorikan sebagai artikel yang setara skripsi itu, yang memperoleh LOE tadi. Kemudian, Mbak, ini alasan Mbak Anggiana sendiri, kenapa memilih pengen cepat-cepat lulus skripsi, Mbak? Apa ini boleh atau alasannya nih, Mbak? Alasannya, karena juga saya ini harus cepat lulus ya, patokannya adalah masa studinya harus singkat, karena di belakang masih ada adik yang mau kuliah juga, jadi gantian biayai orang tua, jadi masa studinya harus lebih pendek. Kemudian, saya dari semester 2 juga sudah mulai memikirkan tentang skripsi, bagaimana ya nanti kalau skripsi saya harus ngambil judul apa, harus ngambil penelitian apa, dan saya sangat takut kalau nanti skripsi mengambil masa kuliah saya, masa lulus saya, nanti gitu, seperti itu. Makanya, saya mulai dari semester 2 itu sudah bingung gimana ya caranya supaya skripsinya bisa cepat, bisa tepat waktunya, tidak ngolor, kuliahnya juga lulusnya tepat waktu, dan kebetulan di semester 3 ada kebijakan seperti ini dari kampus, ada program seperti ini dari kampus, itu sangat menarik sekali, dan sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa yang ingin mempersingkat masa studinya. Ya, apalagi kita tahu ya Mbak, kalau skripsi itu sebagai momok ya, momok buat mahasiswa, apalagi kan, apalagi bikin cukup petul lulus kuliah, tapi mengerjakan skripsinya gak kelar-kelar, akhirnya mohon maaf sampai DO gitu ya Mbak. Oke, oke, oke. Kemudian ini Mbak yang pertanyaan menarik sekali, tanggapan Mbak Anggiana sendiri terkait dengan adanya program kestaraan skripsi ini bisa digantikan dengan berbagai hal yang lain seperti karya ilmiah dan sebagainya. Nah ini tanggapan dari Mbak Anggiana sendiri seperti apa Mbak? Menurut saya ini program yang sangat bagus sekali ya, program yang sangat membantu sekali bagi mahasiswanya yang ingin lulus tepat waktu, yang ingin lulus dengan masa studi yang lebih singkat. Karena dengan program ini, mahasiswa itu sudah mulai bisa mengerjakan skripsinya mulai dari semester 3, jadi masa mengerjakan skripsinya lebih panjang dibandingkan waktu yang sebenarnya yang mulai dari semester 7 atau semester 8 seperti itu. Jadi kalau mulai semester 3 kan sudah sampai bertahun-tahun ya skripsinya, jadi sudah lebih meminimalisir kemoloran kelulusannya seperti itu. Kalau berdasarkan informasi yang Mbak Anggiana terima sendiri waktu ketika dulu pendaftaran program KIS ini, sebenarnya selain menulis karya ilmiah, kira-kira apalagi Mbak yang bisa dilakukan sama teman-teman mahasiswa sehingga karyanya itu bisa disetarakan dengan skripsi itu Mbak? Baik, yang kalau di karya ilmiah setara skripsi ini bentuknya adalah artikel, tapi artikel yang dipublikasi di jurnal internasional ataupun di jurnal nasional, kemudian ada mahasiswa yang bisa membuat artikel ilmiah yang diperlombakan. Misalnya di salah satu lomba di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional, kemudian mendapat juara satu, juara dua, ataupun juara tiga, itu akan bebas skripsi juga melalui jalur KIS ini. Jadi contohnya di program kreativitas mahasiswa atau PKM, itu nanti mahasiswa apabila dia mendapatkan juara satu, atau dua, atau tiga di program tersebut, dia dapat bebas skripsi, tidak menulis skripsi lagi di semester tujuh atau delapannya, melainkan sudah melalui jalur KIS ini. Jadi sebenarnya pilihan untuk mengerjakan karya setara dengan skripsi banyak yang pilihannya ya mbak, termasuk tadi ikut lomba atau kemudian menulis karya ilmiah yang kemudian dijurnalkan dan terbit di jurnal nasional by international gitu ya mbak. Kalau boleh tahu mbak, ini kalau mbak Anggiana ini sebenarnya angkatan berapa mbak? Saya angkatan 2017. Angkatan 2017, oke. Di jurusan pendidikan? Matematika. Matematika. Kalau di jurusan pendidikan matematika sendiri yang sebenarnya ikut program KIS ini jumlahnya, kalau boleh tahu kemarin berapa mbak? Ada informasi terkait dengan itu? Yang terakhir saya terima informasinya tahun kemarin, wisuda terakhir kemarin, itu banyak sekali mahasiswa yang lulus melalui jalur KIS ini daripada melewati jalur skripsinya. Jadi apa namanya banyak yang lulus skripsi tapi tidak mengerjakan skripsi gitu ya mbak? Iya betul, lewat jalur ini. Oke. Ini mbak sebenarnya kemudian pertanyaan selanjutnya, suka dukanya mbak, suka dukanya mbak Anggiana sendiri ketika mengerjakan atau menjalankan program KIS ini. Karena mengingat kemarin saya juga sudah berminjam dengan pihak kampus bahwa lulus skripsi belum tentu lulus kuliah. Karena ketika lulus skripsi masih ada tanggungan untuk mata kuliah yang belum terselesaikan gitu ya mbak. Nah ini sebenarnya suka-suka dukanya seperti apa mbak? Apalagi kan mahasiswa itu dikenal sibuk ya mbak, entah sibuk kerbahan atau sibuk mengerjakan tugas. Tapi kita kan juga nggak tahu. Nah apakah bagaimana sih cara mbak Anggiana sendiri suka dukanya mengatur waktu, apalagi mungkin punya kesibukan di UKM atau sibukan di organisasi lainnya yang ada di luar kampus. Itu boleh diceritakan mbak suka dukanya seperti apa? Kalau suka dukanya, kalau sukanya dalam menulis skripsi ini ya lebih cepat selesai ya. Alhamdulillah ini sudah selesai sebelum waktunya. Kemudian dapat mempersingkat masa kuliah saya juga nantinya. Jadi tinggal menyelesaikan perkuliahan normal seperti biasa. Tetapi skripsinya sudah selesai seperti itu. Namun dukanya ya waktu liburan kemarin masih harus tetap konsultasi, tetap harus revisian dengan dosen ke kampus, balong balik rumah kampus untuk menyelesaikan artikel itu. Kemudian kalau bagi waktunya ya lebih diprioritaskan mana yang lebih utama saja. Jadi kalau misalnya kemarin saya mulainya di pertengahan semester 4, itu masih perkuliahan semester 4 masih jalan. Jadi saya lebih mengutamakan perkuliahannya dulu, tugas-tugas di kuliahan dulu diselesaikan. Kemudian nanti bimbingan dan konsultasi saya alihkan di hari-hari yang saya tidak kuliah. Jadi seperti itu. Jadi hari-hari libur, misalnya di hari Sabtu kebetulan semester 4, kemarin saya tidak ada jadwal di kampus, saya menggunakan itu untuk bimbingan dan konsultasi dengan Bapak Ibu dosen di kampus. Jadi mengorbankan waktu liburan demi masa depan gitu ya Mbak? Betul. Oke, oke. Ini sangat menarik sekali Mbak. Karena kalau kita ketahui sendiri bahwa belum banyak kampus yang menerapkan kebijakan ini. Bagaimana ada cara lain yang bisa digunakan untuk mahasiswa itu lulus dalam program atau dari tanggungan skripsi ini? Kemudian sebenarnya saran Mbak, saran dari Mbak Anggiana sendiri kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang ada di UMM yang memiliki program ini. Seperti apa Mbak sarannya? Buat teman-teman yang sedang, sekarang mungkin sedang menulis skripsi, itu lebih semangat aja lagi, lebih berusaha semaksimal mungkin. Karena setiap usaha tidak ada yang sia-sia. Kemudian rajin-rajin untuk konsultasi, revisian. Kemudian jangan lupa juga untuk berdoa supaya setiap langkahnya dipermudah. Kemudian buat teman-teman dari khususnya di Matematika, jangan ragu lagi buat ikut program kugulannya Matematika ini, sangat menguntungan sekali buat mahasiswa. Untuk mempersingkat maksusnya mahasiswa, kita bisa membuat skripsi kita mulai dari semester 3, tidak hanya di semester 6 atau semester 7, ataupun semester 8, seperti yang seharusnya atau normalnya seperti itu. Oke, jadi usaha tidak pernah menginayani hasil gitu ya Mbak? Oke, kemudian ini Mbak, apa namanya terkait dengan perkulihan tadi. Tadi kan kemarin saya sudah ngomong sama pihak kampus, program ini sebenarnya buat sistem menabung gitu ya Mbak, untuk mendahulukan pekerjaan besar di awal, sehingga ketika di akhir atau terakhir masa perkulihan, itu tidak terjadi penumpukan tugas utamanya, tidak perlu lagi mengerjakan skripsi. Nah kalau boleh tahu, sekarang Mbak Anggiana sendiri semester 6 ya? Iya. Semester 6. Kemudian ini perkulihan minggu keberapa ini Mbak, kalau boleh tahu? Sekarang tinggal menempuh UAS di minggu... UAS ya? Oke. Jadi kalau untuk lulusnya kuliah itu, kira-kira bisa diprediksi Mbak, kapan, di semester berapa? Ini ya Mas, kan saya masih ada ini, masih ada KKN yang belum terlaksana, insya Allah masih di bulan Juni ini. Karena kemarin ini rekrutnya reguler, ternyata masih ada wabah seperti ini ya, agak sulit jadinya untuk rekrut yang reguler. Jadi saya mengikuti jalur yang lain, yaitu Baktimu Negeri itu. Insya Allah masih bulan Juni ini. Kemudian masih ada satu lagi magang. Magang yang masih menunggu kapan sekolah bisa dibuka. Masih menunggu itu. Kemudian masih ada satu semester lagi, untuk mata kuliahnya sendiri masih ada satu semester lagi dengan 6 mata kuliah di semester 7. Jadi dengan program percepatan atau kesaraan skripsi ini, diharapkan nanti Mbak Anggiana sendiri bisa lulus skripsi sekali khusus lulus kuliah di semester 7 ya, Mbak? Insya Allah. Oh, amin. Jadi 3,5 tahun ya lulusnya ya, Mbak? Insya Allah. Oke, oke, oke. Terakhir, Mbak. Harapan dari Mbak Anggiana sendiri, Mbak, terkait dengan adanya program ini, program percepatan atau kesaraan karya seorang mahasiswa kemudian disitarakan dengan skripsi. Ini harapan Mbak Anggiana sendiri seperti apa? Khususnya buat mungkin bisa disampaikan kepada pengelola-pengelola kampus lain atau pengangku kepentingan di kampus lain, sehingga ini ada cara lain, selain membebankan mahasiswa dengan skripsi, ada cara lain yang bisa membuat skripsi itu dikerjakan lebih cepat dan bisa meringankan beban mahasiswa seperti itu. Seperti apa, Mbak, sarannya? Sarannya mungkin program-program seperti ini itu sangat-sangat mengutungkan bagi mahasiswa ya untuk masa studinya, agar lebih singkat, mungkin akan diperbanyak lagi program-program seperti ini, tapi tetap tidak menurunkan kualitas mahasiswa antara yang melewati jalur seperti ini ataupun dengan melewati jalur skripsi yang semestinya seperti itu. Programnya silakan diperbanyak, tapi menjadi catatan penting bahwa tidak boleh menurunkan dari kemampuan, dari kualitas mahasiswa itu sendiri ya, Mbak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Anggiana Putri Alianti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, lulus skripsi di semester 6. Terima kasih banyak Mbak atas seri informasinya. Semoga yang ini bisa didengarkan sama teman-teman yang khususnya buat yang di UMM ya, bisa mengerjakan skripsi lebih cepat dan otomatis ketika mengerjakan skripsi dengan cepat, mempercepat juga masa kelulusan seperti itu. Terima kasih Mbak Anggiana, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Mbak. Berikut tadi tribunus perbincangan kita dengan seorang mahasiswi Untes Muhammadiyah Malang yang lulus skripsinya di semester 6. Selamat jumpa dan terima kasih telah menonton. Oke Mbak, terima kasih banyak Mbak atas waktunya. Sama ini Mbak, nanti boleh minta fotonya buat kita jadikan background video gitu. Boleh. Boleh waktu, apa ya kemarin waktu di gedung, di depan gedung itu boleh mohon gue silahkan. Kalau ada kita boleh minta gitu Mbak. Terima kasih ya Mbak atas waktunya Mbak. Mohon maaf bila ada salah kata, terima kasih banyak. Sukses selalu dan lulus 3,5 tahun. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.